Buah pepino adalah buah yang kaya akan manfaat lantaran dipercaya banyak mengandung beta, karotene, dan vitamin C sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Budi daya buah ini ternyata mudah dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Buah pepino atau dalam nama latin Solanumuricatum berasal dari kawasan pegunungan Andes di Amerika Selatan. Buah yang berpenampilan mirip terung ini memiliki rasa yang tergolong unik yakni mirip kombinasi antara mentimun, blewah, dan buah melon. Budi daya buah pepino kini dilakukan warga di Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Buah pepino kerap disebut juga dengan nama husada dewa atau juga buah melodi ungu. Selain rasanya yang unik, buah pepino juga mempunyai segudang manfaat. Di antaranya mengandung vitamin C dan beta-karoten yang baik untuk tubuh. Bahkan kandungan buah ini juga dipercaya bisa mencegah berbagai macam penyakit. Ternyata banyak khasiatan manfaat, ini juga sebagai mahal. Buah-buahan ini mengandung obat. Karena di situ banyak mengandung obat dan sudah masyarakat langsung yang merasakan ternyata ini bisa mengatasi satu seperti gula darah, hipertensi, juga kolesterol. Yang sangat, penyakit itu sangat dekat dan erat hubungannya dengan masyarakat. Minimal ya, di 2024 kita gebiarkan bahwa di Desa Babakan ini menjadi varietas atau produk unggulan. Dengan segala manfaat yang dikandungnya, buah pepino akan dijadikan tanaman unggulan Desa Babakan mendampingi produk buah manggis yang telah ada. Budidaya buah pepino juga akan digencarkan hingga nantinya bisa ditanam di setiap pekarangan rumah warga. Apalagi merawat tanaman buah pepino relatif mudah karena tidak memerlukan perawatan khusus. Untuk harga buah pepino di pasar maupun supermarket, saat ini mencapai 35.000 rupiah per kilogram. Sementara di petani buah pepino di Wanayasa, sebesar 20.000 rupiah per kilogram.